Hai hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di catur talk indonesia lagi-lagi kita pada series Grandmaster yang mencapai 2800an elo rating standar dan di permainan ini kita akan melihat pemain ketiga yang mencapai 2800an elo rating dan inilah permainan antara Super Grandmaster Levon Aronian menghadapi Super Grandmaster Fabiano Caruana yang berlangsung pada tata Steelmaster 12 Januari 2014 dan untuk bagaimana standing saksikan sampai akhir karena kita juga akan menampilkannya untuk itu stay tune di catur talk indonesia baiklah teman-teman disini Levon Aronian memulangkan dengan kuda ke F3 pembukaan reti dimana pembukaan ini sangat mudah direposisi menjadi pembukaan yang lain kuda ke F6 C4 pembukaan inggris dan C5 variasi simetris kuda ke C3 D5 pertukaran pion diterima kuda memukul kembali dan D4 lagi-lagi menantang pertukaran pion kuda memukul kuda terpedahulu pion memukul kembali dan G6 mempersiapkan Vanseto ke depan lalu Rokade gajah ke F4 yaitu ke depan lalu mengaktifkan pion gajah ke G7 dan E3 dilanjutkan dengan Rokade gajah ke D3 juga mempersiapkan Rokade dari putih kuda ke D7 dan betul saja putih Rokade kita melanjutkan dengan menteri ke A5 saat ini mengancam pion sehingga menteri ke C2 mensupport pion pertukaran pion pion memukul kembali dan E5 lagi-lagi menantang dan disini gajah mundur ke G3 pion memukul pion kuda memukul kembali dan kuda ke B6 dilanjutkan permain dengan menteri ke C7 saat ini kita lihat langsung mengepin dan disini salah satu opsi untuk benteng aktif yang direkomendasikan oleh komputer dan hitam memilih dengan gajah langsung memukul kuda dengan harapan pion ini menjadi terisolasi tetapi inilah ke depan yang sedikit keunggulan bagi putih gajah ke F5 dilanjutkan dimana langsung menukarkan gajah disini gajah memukul gajah menteri memukul kembali dan pion hilang teman-teman oke benteng ke D8 dilanjutkan mengancam pion dan benteng ke D1 mensupport pion benteng ke D7 yaitu dengan jelas tempo mengancam menteri juga ke depan menumpuk benteng mungkin mengancam pion dilanjutkan menteri ke A6 menteri ke E4 dilanjutkan mengancam 2 kali pion sehingga gajah ke E5 dan benteng ke F8 lalu ke depan menupport supaya mengusir gajah disini H3 dilanjutkan membuka ruang bagi gajah ataupun membuka ruang bagi raja ke depan F6 sesuai rencana dan gajah mundur ke G3 dan disini benteng ke F7 menambah support terhadap pion ini lalu ke depan memukul pion bagaimana bang jika dipusin langsung benteng memukul pion maka jelas menteri memukul pion A7 teman-teman dia disini mengancam kuda benteng memukul benteng skak pertukaran dan apa yang harus dilakukan ini harus penuh presisi apabila kuda menyelamatkan diri ke D5 maka jelas ini sebuah kesalahan karena menteri ke B7 langsung juga mengepin kuda ke G3 sama-sama men-support ke depan masalahnya ada menteri ke B3 skak waktu yang sama mengancam kuda sehingga raja berpindah benteng akan terlebih dahulu melakukan skak keraja ke halapan menteri memukul kuda disini putih komplit unggul satu perwira sehingga di dalam posisi ini kita kembali opsi terbaik ialah dengan menteri harus ke A4 menawarkan menteri karena apa juga mengancam benteng sehingga kuda memukul kembali dan kita lihat unggul satu pion saja skala grandmaster signifikan menunjukkan lebih baik jadi harus sangat hati-hati teman-teman sehingga kita kembali untuk itulah di dalam posisi ini dipilih dengan benteng ke F7 terlebih dahulu lalu dilanjutkan F3 terlebih dahulu mengusir menteri juga membuka ruang bagi gajah men-support pion di masa depan menteri ke F5 benteng ke G1 terlebih dahulu kita lihat langsung mengusahifal terbuka raja ke G7 yaitu menghindari tempo di masa depan ada skak oke dan disini juga raja TH2 langkah tunggu juga mengamankan raja benteng ke E7 dilanjutkan dan benteng ke G5 saat ini mengancam menteri kuda menutup dan menteri ke A5 yaitu dengan jelas menambah tekanan terhadap kuda menteri ke E6 dilanjutkan dan benteng ke E1 lihat teman-teman disini mengancam menteri dan juga benteng ini cukup banyak perlindungan menteri ke F7 lalu benteng ke E4 mensentralisasi dan disini kuda ke E3 mungkin dapat ke depan bermanufur mengancam skak dan gajah sebelumnya bagaimana jika benteng memukul benteng jelas inilah yang diharapkan oleh putih karena pion memukul kembali pion sentral cukup buat kuda ke B6 menyelamatkan diri maka benteng ke G6 lihat mensupport ke depan dan terlihat mengorbankan pion dan apabila diterima maka jelas pion ke E5 dan apabila diterima tentunya akan melakukan skak waktu yang sama mengancam benteng dan apabila benteng ke D5 mengancam kembali menteri maka pion memukul pion terlebih dahulu skak raja ke G8 menteri ke G3 dan ini pun menjadi keunggulan ke depan oke teman-teman untuk itulah kita kembali sehingga di dalam posisi ini Fabiano Caruana masih melanjutkan dengan kuda ke E3 sehingga langsung gajah ke F2 mengancam kuda kuda ke F5 dan menteri ke D2 saat ini juga melindungi pion ke depan benteng ke E6 dilanjutkan mungkin ke depan mengancam menambah terhadap pion sehingga benteng memukul benteng menteri memukul kembali dan D5 mengancam menteri menteri ke D6 skak raja ke G1 benteng ke B7 yaitu ke depan ada ancaman skak sehingga menteri ke E1 membantu baris ke 1 dan kuda ke E7 mengancam pion benteng ke A5 dilanjutkan juga mengancam pion disini kuda memukul pion dan menteri ke D1 mengepin kuda benteng ke D7 lalu benteng dapat memukul pion dan disini diterima pertukaran benteng dan tepatlah di posisi ini salah satu posisi kritikal memang keunggulan bagi putih ada pion bebas ke depan disini dilanjutkan dengan G5 teman-teman walaupun dengan tujuan mungkin ke depan untuk menempatkan kuda disini di masa depan juga ada ancaman skakmat di posisi ini ke depan tetapi sebelumnya teman-teman di dalam posisi ini bahwa menteri ke A6 terlebih dahulu opsi terbaik mengancam gajah juga mengancam pion tentunya menteri memukul kuda juga men-support pion disini menteri dapat memukul gajah skak raja ke H2 menteri ke G7 skak G3 menutup dan G5 saat ini baru bisa G5 supaya ke depan dapat juga melakukan skak disini apa yang harus dilakukan apabila menteri ke B3 mencoba juga mengontrol peta ini juga melindungi pion men-support promosi maka H5 saat ini lihat mendorong ke depan sehingga pion ini sedang dipin F4 maka H4 pion F memukul pion G pertukaran dan lihat pion sedang dipin raja ke G2 maka pertukaran pion menteri memukul kembali menteri ke C2 skak dan disini akan selalu dilakukan skak menteri menutup menteri ke C4 dan ini pun masih cukup sebanding teman-teman karena pion ini ke depan cukup sulit untuk promosi karena apa disini juga cukup rentan untuk dilakukan skak abadi ke depan namun kita akan melihat bedanya dengan signifikan kita kembali ke partai aslinya di dalam posisi ini dimainkan dengan G5 langsung dari Fabiano Karwana langsung dilanjutkan A4 saat ini menteri ke A6 kita lihat teman-teman dimana selain mengancam gajah juga mengancam pion juga mungkin ke depan bermanufur di masa depan untuk sesuai rencananya gajah ke D4 dimainkan dan menteri ke C4 juga mengancam gajah menteri ke A1 kita lihat mensupport gajah mensupport pion promosi menteri ke C2 lihat teman-teman dimana rencana yaitu dengan bermanufur ke depan ancaman skakmat sehingga A5 saat ini kuda ke F4 ancaman skakmat dan gajah ke F2 teman-teman kuda ke I2 skak raja ke H2 kuda ke F4 yaitu mengancam gajah sehingga menteri ke F1 kita lihat mensupport gajah juga ke depan mensupport pion promosi kuda ke D3 mengancam gajah gajah ke D4 menteri ke D2 juga ke depan ada open dan gajah ke G1 opsi terbaik di posisi ini apabila A6 maka jelas ini akan kembali sebanding karena menteri ke F4 skak waktu yang sama mengancam gajah A7 maka menteri memukul pion pertukaran dan ini pun jelas sebanding oke teman-teman untuk itulah harus sangat berhati-hati sehingga di dalam posisi ini dipilih gajah mundur ke G1 terlebih dahulu mengamankan diri sehingga tetap bahwa menteri tidak bisa memukul pion karena sedang mensupport kuda menteri ke F4 skak dimainkan raja ke H1 menteri ke C4 dilanjutkan dengan menteri ke A1 tetap mensupport pion promosi menteri ke C2 dengan juga hal yang sama disini gajah ke I3 sebelumnya juga cukup hati-hati teman-teman apabila di posisi ini A6 langsung ada dua opsi apabila kuda langsung ke F4 jelas fatal karena menteri ke F1 dimana ke depan mensupport pion juga mensupport pion promosi tetapi apabila di dalam posisi ini langsung dihiraukan ini dengan menteri ke I2 maka jelas teman-teman ini dikontrol masalahnya apabila A7 maka kuda ke F4 lihat sehingga gajah wajib ke F2 membuka menteri ke depan mensupport pion ini maka menteri memukul gajah menteri ke G1 menteri ke A2 jelas disini pion akan hilang ke depan dan ini pun tidak bisa meninggalkan karena pancaman skakmat atau kuda bermanfaat ke depan mengancam pion dan ini pun masih sebanding untuk itulah teman-teman harus sangat hati-hati kita kembali ke partai aslinya sehingga untuk itulah Leven Aronial memainkan dengan gajah ke E3 yaitu mengancam pion ke depan karena apa sedang dipimpin pion ini sehingga H6 dilanjutkan A6 saat ini menteri ke E2 sesuai rencana kita lihat mengontrol petak ini juga tempoh mengancam gajah sehingga menteri ke K1 mencubung gajah menteri ke A2 dilanjutkan mengancam pion dan A7 kuda ke B4 dan menteri ke D1 kita lihat bermaneuver ke depan menangancam menteri juga mengancam kuda kuda ke D5 lalu menteri ke D2 kita lihat mengancam atau juga melindungi gajah juga mengancam menteri disini menteri ke A1 skak dan apa yang harus dilakukan dan setelah gajah menutup percaya itu tidak disini juga Fabiano Karuana menyerah tetapi sebelumnya cukup signifikan teman-teman apabila di dalam posisi ini salah melangkah semisal raja berpindah maka menteri ke E5 skak dan apabila pion menutup karena apabila kembali akan dilakukan skak pion menutup ini justru fatal karena kuda akan memukul gajah lihat ada forkingan ke depan tidak mungkin pion promosi karena kuda akan melakukan skak waktu yang sama mengancam menteri dan disini hitam cukup unggul dan tentunya di posisi ini menteri harus ke A2 tetap men-support pion promosi masalahnya kuda ke F5 ancaman skak oke sehingga F4 bertukaran dan kita lihat disini akan dilakukan skak bolak-balik teman-teman dan ini akan kembali draw dan untuk itulah setelah di dalam posisi ini langsung gajah menutup disini juga Fabiano Karuana menyerah karena apa pion ke depan akan promosi teman-teman disini juga dengan jelas mengancam kuda bagaimana teman-teman permana ini dan inilah salah satu partai yang membuat Levan Aronian mencapai elo rating standar 2800an dan berikut adalah standing tata style master turnamen tersebut dimana Levan Aronian memimpin permainan diikuti Andes Giri Sergei Kerjakin Fabiano Karuana Lener Dominguez Wesley So Pintalahari Krishna Lokvan Welli Hikaru Nakamura Boris Gelvan Richard Rapot dan Arkadiz Naiditz dan ke depan juga kita akan membuat lagi-lagi permainan para grandmaster ketika mencapai low rating 2800an pastikan subscribe tekan notifikasinya sehingga Anda tidak ketinggalan informasi selanjutnya salam catur talk Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye bye selamat menikmati selamat menikmati